Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar IPA untuk hari ini Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu macam pencemaran yakni pencemaran air Namun sebelum kita membahas tentang pencemaran air saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini Setelah mempelajari materi ini peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan yang kedua menjelaskan pengertian pencemaran air yang ketiga adalah membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari makhluk hidup selalu membutuhkan air termasuk manusia manusia membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan antara lain minum mandi mencuci dan memasak salah satu ciri air bersih adalah air tersebut air tersebut tidak terjemar kapan air dikatakan terjemar air dikatakan terjemar apabila air tersebut sudah berubah baik warna bau maupun rasanya oleh karena itu pencemaran air kita definisikan sebagai masuknya makhluk hidup zat energi atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun dan menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab pencemaran air yang kedua dampak pencemaran air dan cara penanggulangan pencemaran air yang pertama adalah faktor penyebab pencemaran air pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air sumur sungai rawa-rawa danau dan laut bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri limbah rumah tangga dan limbah pertanian yang pertama adalah limbah industri air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya oleh karena itu air limbah industri tidak diperkenankan dibuang ke saluran umum yang kedua adalah limbah rumah tangga limbah rumah tangga limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga pasar perkantoran hotel rumah makan dan puing-puing bahan bangunan limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik anorganik maupun bahan berbahaya dan beracun di perairan sampah mengalami proses pengurayan oleh mikroorganisme akibat pengurayan tersebut kandungan oksigen dalam perairan juga menurun menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya yang ketiga adalah limbah pertanian air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pesticida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pertanian biasanya dikarenakan penggunaan obat-obatan pembasmihama penyakit seperti pesticida selain itu penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan pupuk yang tidak terserap ketumbuhan akan terbuang menuju perairan akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut akibatnya proses fotosintesis akibatnya proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang larut dalam air akan menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya selanjutnya adalah dampak dari pencemaran air air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan berikut dampak pencemaran air yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan pembuangan bahan terjemah secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme yang kedua adalah gangguan kesehatan air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit tidak menutup kemungkinan air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang ketiga adalah pemekatan hayati coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun bahan beracun tersebut dapat meresap ke dalam tubuh alga selanjutnya hewan-hewan kecil atau zooplankton memakan alga tersebut kemudian zooplankton dimakan ikan kecil dan ikan besar memakan ikan kecil tersebut apabila ikan-ikan besar apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia selanjutnya dari dampak pencemaran air adalah mengganggu pemandangan kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem tetapi mengganggu pemandangan kota selanjutnya adalah mempercepat proses kerusakan benda ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi pembahasan selanjutnya adalah cara penanggulangan pencemaran air pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan tersuspensi dan terapung mengolaikan bahan organik biodegradable meminimalkan bakteri patogen serta memperhatikan estetika dan lingkungan pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan cara berikut yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi dalam kolam stabilisasi air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai yang berikutnya adalah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus pengolahan ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni pengolahan pertama pengolahan kedua dan pengolahan lanjutan yang ketiga adalah pengolahan ekskereta 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 banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga ekskereta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit jika tidak dikelola dengan baik ekskereta dapat menimbulkan penyakit pengolahan ekskereta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank dalam meminimalkan sampah hasil limbah rumah tangga dapat dilakukan dapat dilakukan upaya pengurangan sampah dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R yaitu recycle atau pendaur ulangan misalnya sampah yang dapat terurai diubah dan dijadikan sebagai kompos yang kedua adalah reuse atau penggunaan ulang sampah yang tidak dapat terurai dapat digunakan ulang misalnya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum yang ketiga adalah reduce atau pengurangan melakukan pengurangan bahan contoh jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket sebaiknya dari rumah membawa tas jangan meminta tas plastik dari toko kalau akhirnya hanya dibuang saja selanjutnya adalah repair atau pemeliharaan yakni melakukan pemeliharaan contoh contohnya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama membuang sampah di perairan demikian pembahasan kita hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati